Pemirsa Bokulferd di desa Sukamaju yang menjadi penghubung menuju jalan ke Sungai Gelam semakin parah. Bahkan untuk mengantisipasi agar tanah tidak tergerus oleh air, warga setempat hanya memperbaiki secara swadaya. Beginilah kondisi Bokulferd yang berada tepat di jalan penghubung antara desa Sebapo dan jalan menuju Sungai Gelam. Kondisi jalan berangsur tergerus dan longsor akibat diterjang air dari aliran anak sungai. Jalan yang kerap digunakan warga untuk mengangkut hasil pertanian seperti sawit dan karet ini, nyaris terdapat dilalui akibat Bokulferd yang pecah. Bahkan warga setempat hanya berusaha memperbaiki secara swadaya menggunakan kayu dan balok. Warga setempat menuturkan akibat Bokulferd yang pecah membuat saliran air tidak berfungsi, sehingga jika hujan datang air dari anak sungai meluap dan masuk ke rumah warga di sekitar. Banjir galo-galo ini kalau sampai anak? Iya. Sampai ke rumah, gak? Sampai? Sampai. Iya. Kalau banjir kayak gini sekitaran 3 tahun anak? 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun, ya? Mulai parahnya jembatan ini? Parahnya sekitar 2 tahun ini. Yang terlewat parahnya ini. Iya. Nah ibaratnya kan ini kan dibenari terus kan oleh orang nak lewat kan jadi dikasih kayu, kan ditimbun tanah lagi, gitu nah jangan sampai longsor, gitu ya. Pantai C8 kan cuma dilewat-lewat ibaik, kayak gitu nah jadi kan ibaratnya itulah cepatnya ngebobok, gitu kan. Nah kalau ini dah oleh orang nak lewat jadi ditimbun, kayak gitu nah. Jadi seharusnya ini orang-orang, ya? Gak bisa lagi sebenarnya dulu nih. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan.